Pernikahan aku hanya ditunda Alisa Karena Mas Mario gak mau nyentuh aku sama sekali Dia gak bisa melupakan cinta pertamanya Soraya Gak bisa sama sekali melupakan Soraya Setelah Soraya kembali Tentunya kesempatan kamu untuk memiliki Mas Mario Hilang sih Tertawan hati Kamis 7 Maret 2024 malam ini Alia galau karena yakin omongan Alisa Dan bahkan sempat melihat Mario gak sengaja berpelukan dengan Soraya Seolah-olah saling menatap dalam Padahal Mario gak sengaja Mario sadar betul rasa cemburu di hati Alia harus dia patahkan Dan jelaskan ke Alia bahwa Mario ke Soraya karena menghormati Sebagai ibu anak-anaknya Bukan sebagai wanita yang dia cintai Mario jelaskan bahwa dirinya hanya mencintai Alia seorang Alisa perlahan-lahan sadar bahwa rencananya kali ini Benar-benar bisa berhasil total dengan sendirinya Hmm Like komentar dan share videonya Gratis kok dijamin gratis Nah pada episode semalam kita benar-benar dibuat tercengang Karena ternyata pernikahan batal Hal ini tentu saja terjadi karena kemunculan karakter baru Bernama Soraya ibu dari Fanya dan Fanu Rupa-rupanya Hal ini adalah campur tangan dari Alisa dan kita sadar betul ya Bahwa kali ini Alisa pun harus mengetahui bahwa Soraya ini akan menjadi sekutunya Atau menjadi lawannya Namun terlihat Alisa pun yang sibuk dan berkelahi terus dengan Felix menemukan cara rahasia Untuk menghancurkan pernikahan Mario dan Alia Karena Alisa sadar betul saat Soraya muncul Hancur dan berantakan rencana pernikahan Mario dan Alia Tentu saja hal ini terjadi karena Alia begitu sedih dan sadar betul Bahwa kedua anaknya sekarang jatuh cinta padanya dan menganggap dirinya ibu Padahal Soraya kan ibu kandungnya Tentu saja hal ini terjadi membuat Alia pun berbesar hati Dan bilang kepada Fanya-Fanya bahwa ibu mereka Ibu kandung mereka yaitu Soraya berada di depan mereka Terlihat ya dalam semalam adegan yang cukup menyedihkan Ataupun menyayat hati Gak bisa melihat ya Ovana dan Tanyo nempel terus sama Alia Dan memanggil Alia Mama Tetapi saat memanggil Soraya mereka tidak mau memanggil Mama Hal ini juga membuat hati Soraya pun hancur dan sedih betul Karena terlihat flashback-flashback pernikahan Mario dan Soraya yang ternyata tidak direstui Wah-wah-wah Mario ini benar-benar cari perempuan tidak pernah direstui terus ya Nah terlihat juga dalam episode semalam sebagai adegan penutup Alisa pun berhasil masuk ke dalam kamar saat Alia hendak menidurkan Fanya dan Tanyo Dan mengancam dan mengatakan bahwa kehadiran Soraya itu membuka tabir siapakah yang paling dicintai oleh Mario selama ini Dan Alisa pun bilang kepada Alia bahwa yang dicintai Mario adalah Soraya Karena Soraya adalah cinta sejatinya ibu dari anak-anaknya Alisa pun membumbui ceritanya bahwa saat dia menikah dengan Mario dulu dirinya hanya bisa disentuh setahun Karena Mario tidak bisa melupakan Soraya Nah Alisa pun bilang bisa jadi kemunculan Soraya akan mengguncang dan menggoyang rasa cinta Mario ke Alia Karena apa? Soraya cinta sejati Mario kata Alisa Tentu saja hal ini benar-benar membuat Alia tidak percaya Tetapi terbersih keraguan di hati Alia Karena memang berdasarkan kejadian-kejadian yang terjadi Pernikahannya batal karena kemunculan Soraya Alia pun mulai percaya Wah 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 bahaya sekali ya Nah dan dalam episode malam ini ya Ingat episode malam ini dapat kita pastikan Akan ada adegan lanjutan dimana ternyata kemunculan Alisa di kamar Alia itu Yang menyamar sebagai babysitter ternyata hanyalah ilusi ataupun mimpi belaka Karena Alia benar-benar ketakutan Tetapi Alia pun mempercayai bahwa omongan Alisa di dalam mimpinya bisa jadi ada benarnya Nah ketakutan dan keraguan Alia akan cinta Mario padanya ini benar-benar didukung Pada saat dia keluar ternyata secara tidak sengaja Soraya terjatuh dan Mario memeluknya untuk menahannya Tapi tanpa ada perasaan Tetapi Alia melihat hal itu langsung jadi baper dan percaya Bahwa bisa jadi omongan Alisa itu ada benarnya Mario tidak bisa melupakan cinta pertamanya Cinta ibu dari anak-anaknya Nah Mario pun melihat Alia langsung tahu Bahwa tindakannya yang secara tidak sengaja dan spontan ini bisa menjadi salah paham Mario pun hendak menjelaskan kepada Alia Tetapi Alia tidak menunjukkan gelagat-gelagat istri yang prosesif ataupun istri yang cemburu Karena memang status mereka belum menikah dan Alia menyadari akan hal itu Tetapi di dalam hatinya Alia sadar betul bisa jadi omongan Alisa Soal cinta pertama Mario pada Soraya ada benarnya Wah 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 episode malam ini dapat dipastikan episode yang paling galau Tetapi kita juga bisa pastikan bahwa Mario benar-benar hendak ingin sekali memberikan nafkah batin pada Alia Untuk menunjukkan rasa cintanya yang begitu besar dan tulus pada saat ini Tetapi tentu saja Alia yang sangat memegang teguh pada kaidah-kaidah islami Tidak mau disentuh oleh Mario sebelum pernikahan mereka resmi Ya kita juga sadar betul bahwa keinginan Alia ini di mata Mario justru menjadi nilai plus bagi Mario Dan dia ingin sekali agar pernikahan mereka resmi dan bisa memberi nafkah batin pada Alia Nah terlihat juga dalam episode malam ini Alisa yang merasa rencananya akan berjalan dengan organik Akan berjalan dengan sendirinya yaitu memfitnah Soraya dan bilang bahwa Mario sangat mencintai Soraya ke Alia Rasa-rasanya bisa jadi benar Sementara itu Amara yang lagi curiga sama Alia dan merasa yakin bahwa kehadiran Soraya bisa membuat Alia Terusir semakin mendukung Soraya Kita bisa melihat ya Amara berpura-pura baik pada Soraya dan malah minta Soraya tinggal dulu di rumah bersama-sama Tapi tentu saja Soraya karakter yang sangat baik hati enggan melakukan hal itu Karena dia merasa sudah tidak menjadi istri Mario lagi dan bukan ibu anak-anaknya Walaupun sebenarnya dalam hati kecil Soraya dia merasa ingin memeluk kedua anaknya Tetapi kita bisa melihat ya Alia pun tidak menghalangi hal itu Bahkan Alia memberikan kelonggaran kebebasan pada Soraya untuk bertemu dengan putra-putrinya kapan saja dia mau Bahkan Alia pun berencana untuk menjemput Soraya yang tinggal di rumah kumu Untuk sesekali ataupun setiap hari mengunjungi Fana dan Fanyo Terlihat dalam episode malam ini Mario pun sadar betul betapa besar perjuangan Alia Untuk membuat Fana Fanyo bahagia dan menyadari bahwa ibunya bukan dirinya tetapi ibu kandungnya yaitu Soraya Tetapi rasa cinta Fana dan Fanyo sudah begitu dalam pada Alia Tentu saja hal ini membuat Alia semakin bersikeras untuk tetap berada di rumah Walaupun ternyata Mario pun juga menyetujui hal itu Sementara itu Eric pun lagi-lagi melakukan rencana-rencananya yang menurut dari Bang Tanaka tidak terlalu penting ya Karena sekarang muncul lagi karakter baru padahal ini baru episode beberapa puluh ya Baru episode di bawah lima puluh sudah banyak karakter-karakter baru muncul Ya namanya juga sinetron Jadi kalau yang penasaran saksikan saja malam ini